Dihimpun dari berbagai sumber. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luluhut Bin Sapanjaitan menyebutkan hingga hari ini sebanyak 17 kepala negara terkonfirmasi akan menghadiri puncak KTTG 20 di Nusa 2, Badung, Bali. Dua di antaranya adalah Presiden Amerika Yeo Biden dan Presiden China Xi Jinping. Ada pun sejumlah kepala negara lainnya yang terkonfirmasi akan hadir di perhelatan akbar secara langsung lainnya adalah Presiden Korea Selatan Yun Suk Yol. Perdana Menteri Kanada Justin Trude, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Luhut memastikan, walaupun Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan absen, langkah Presiden Indonesia Jokowi Dodo atau Jokowi sudah sangat tepat. Sebab, sebagai ketua, Jokowi telah melakukan fungsinya untuk mengkomunikasikan dan mencoba membuat perdamaian. Saya kira pertemuan nantinya, bilateral antara Presiden Jokowi dan Biden dan Presiden negara lain yang diatur dan dijembatani oleh Presiden Jokowi untuk menunjukkan suatu sukses full leadership daripada Presidensi G20 ini. Kata Luhut usai meninjau kesiapan Koman Center Polda Bali, Kamis 10 November 2022. Soal ketidakhadiran Presiden Rusia pada puncak KTTG-20 di Nusa 2, Badung, Bali pada 15-16 November 2022 tersebut, Luhut menyatakan, pemerintah sudah mendapatkan pemberitahuan resmi. Saya kira sudah resmi diberitahu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak datang, tetapi diwakili oleh petingginya. Presiden sebagai KTTG-20 sudah menyampaikan bertelepon juga dengan Presiden Putin, ujar Luhut. Luhut memastikan keputusan Putin harus dihargai oleh Indonesia sebagai KTTG-20 kali ini. Ya mungkin ada kesibukan Presiden Putin di dalam negeri. Ya, kita juga harus hormati. Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders, tetapi itu yang terjadi dan itu yang terbaik untuk kita semua, ujar dia. Lebih jauh, ia memastikan bahwa persiapan Indonesia sebagai Presiden SIG-20 telah mencapai 100% baik dari sisi pengamanan, infrastruktur maupun aspek lainnya. Saya kira apa yang kita lakukan ini one of the best. Mungkin the best ever in the history of G20, kata Luhut. Pernyataan Luhut tersebut disampaikan saat didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasapka di Fumas Polri Irjen Polisi Deddy Prasetyo dan sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI lainnya di Koman Center Polda Bali, di Denpasar. Simak terus Beda Berita Channel. Terima kasih telah menonton!